PEMBICARA 1 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 dan menjalani apa yang sudah dirancangkan untuk mereka. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan mengajar tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus juga sedang membuktikan kebangkitannya dari kematian. Dengan penampakan Kristus dan pengajaran yang disampaikan Kristus, para murid diyakinkan bahwa Kristus benar-benar bangkit, dan apa yang diajarkan kepada mereka setelah kebangkitannya, merupakan kelanjutan dari apa yang diajarkannya sebelum kematian dan kebangkitannya. Tidak ada seorang pun kecuali Kristus yang dapat berbicara dengan sedemikian jelas dan utuh tentang kerajaan Allah. Kristus menginginkan setiap muridnya menjadi agen termujudnya kerajaan Allah. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, siapakah raja dalam hidup kita? Allah atau jangan-jangan kita merajakan diri kita sendiri? Tuhan Yesus pagi ini mengingatkan saya dan saudara untuk menjadikan Allah sebagai raja di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pagi ini kami boleh belajar dari firmanmu ketika engkau menampakkan diri kepada para murid, engkau mengingatkan mereka tentang kerajaan Allah, Allah yang meraja di dalam kehidupan mereka. Pagi ini pun engkau mengingatkan kami agar kami menjadikan Allah sebagai raja atas kehidupan kami. Mampukan kami untuk tidak merajakan diri kami sendiri, tetapi boleh menempatkan Allah sebagai raja atas kehidupan kami. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak. Berkatilah kami di dalam menjalani hari ini agar kami boleh merajakan Allah di setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, dan apa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Tuhan memberkati. Akhirnya Yesus memulihkan orang penungguan. Kau yang lepas dan dimista, sengsara dan tungguan. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka.